Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Kerajaan Inggris yang pernah menguasai Sebagian besar belahan bumi dari benua Amerika Asia Afrika hingga Australia Bahkan tujuh samudera Selalu punya tempat untuk dijadikan bahan diskusi Terutama dari budaya monarki Sampai drama keluarga yang terus diproduksi Media masa Namun dibalik lampu sorot yang menerangi Gaya hidup glamor atau meganya kasil-kasil Kerajaan Inggris Bahkan hijaunya rumput pada halaman istana Maupun kantor kerajaan Ternyata mereka juga memiliki sederet sejarah kelam Yang dibangun lewat dua hal Yaitu kolonialisme dan perbudakan Bukan hanya itu saja Kerajaan Inggris juga menjadi pewaris utama Dari konflik perpecahan sampai tumpah darah Di berbagai belahan dunia yang jejaknya masih terasa sampai hari ini Bahkan sampai detik video ini ditayangkan Masih saja ada pertumbuhan darah yang cikal bakal masalah awalnya Diciptakan oleh kolonialisme Inggris Berikut ini adalah peta wilayah Britania Raya alias Inggris Tampak wilayah kekuasaan negara ini hanya mencakup daratan ini saja Sebagai perbandingan Wilayah ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Indonesia Tapi jangan salah Selain daratan di utara samudera Atlantik ini Inggris Raya menguasai 14 wilayah lain di buka bumi Sampai hari ini kekuasaan yang membentang dari Laut Tengah Sampai samudera Atlantik ini adalah peninggalan masa kejayaan kolonialisme Inggris Yang mempuncak pada tahun 1921 Sejarah mencatatnya dengan The British Empire Jejak kolonialisme Inggris dimulai pada abad ke-16 Dan berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia Sampai abad ke-20 Ekspedisi Inggris ke daratan dunia lain Dimulai pada awal tahun 1550 Di bawah komando Raja Henry VII Cita-cita Inggris kala itu sebenarnya sangat sederhana Yaitu hanya ingin menandingi Sepanyol dan Portugal Yang telah lebih dahulu memulai kiprah ekspedisinya Keduanya telah berhasil menaklukkan banyak wilayah di Karibia dan Amerika Ekspedisi dan perdagangan Inggris mendapatkan mementumnya Pada abad ke-17 Penandanya adalah kemunculan kongsi perdagangan yang menjamur di Amerika Utara dan Pasifik Salah satunya adalah perusahaan milik Inggris The British East India Company Yang membentuk markas dagangnya di India Pada tahun 1600 Sebelum akhirnya menguasai tanah-tanah di Asia Produksi dan perdagangan pihak swasta Inggris berkembang pesat Sehingga kerajaan Inggris juga turut menikmati kucuran keuntungan ekonomi ini Sekaligus memanfaatkan kongsi dagang sebagai alat penyebaran kepentingan kultur politik monarki Di berbagai belahan dunia Di waktu yang sama Kekuatan militer serta angkatan laut Inggris semakin menguat Dampaknya adalah Ekspansi kekuasaan Inggris berjalan mulus Kemudian mereka mengambil alih wilayah pendudukan milik kolonial Eropa lainnya Seperti Portugal, Sepanyol, dan juga Belanda Misalnya invasi pertama di Amerika bermula di Virginia pada tahun 1607 Penguasaan ini berlanjut dengan Inggris mengambil alih daerah jajahan Belanda Yaitu New Amsterdam Dan mengubah namanya menjadi New York Pada tahun 1912 Setidaknya ada 412 juta orang tinggal di bawah wilayah kerajaan Inggris Sedangkan pada puncak kejayaannya Pada tahun 1920 Seperempat tanah dunia dikendalikan oleh kerajaan Inggris Angka itu memperlihatkan betapa besarnya jangkuan kerajaan Inggris di bumi Mereka seketika menjadi kekuatan politik sekaligus ekonomi yang sangat kuat Keberhasilan perdagangan Inggris tersebut bersumber dari industrialisasi Yang mempercepat produksi dengan berbagai teknologi mesin Namun sebenarnya Kekuasaan dagang Inggris berhutang pada satu hal yaitu perbudakan manusia Perbudakanlah yang menjadi penopang sistem ekonomi Inggris Hasil penelusuran dari sumber-sumber yang tersedia di internet Menunjukkan bahwa sistem tersebut dirangkum lewat rute sekitiga perdagangan alias The Tringular Trade Yang bertumpu pada tiga titik utama Eropa, Afrika dan juga Amerika Alurnya seperti ini Mulanya kapal Inggris akan berlayar dari pusat pelabuhan Seperti London, Bristol dan Liverpool Selagi mengangkut hasil bumi dan produk olahan seperti teksil ke Afrika Di sana produk tersebut menjadi alat tukar untuk membeli ribuan manusia warga kulit hitam Afrika Yang kemudian dikirim ke Amerika Sesampainya di Amerika Warga kulit hitam Afrika diperbudak Mereka dipekerjakan di perkebunan gula, kapas dan tembakau Opsi lainnya para budak Afrika ini dijual ke masyarakat setempat Hasil keuntungan produksi itu lalu kembali dikucurkan ke Inggris Dan menjadi suntikan pada berbagai sektor ekonomi Termasuk senjata maupun pengembangan teknologi Sedangkan Inggris bergelimang untung Kondisi para budak kulit hitam sangat pelik dan menyedihkan Mereka diperlakukan bak komoditas Bukan dianggap sebagai manusia Dalam hitung-hitungan dagang Inggris Membeli budak baru lebih menguntungkan Daripada memberi makan dan merawat budak-budak yang ada Ini adalah gambaran bagaimana budak-budak Afrika dimasukkan ke dalam sebuah kapal Untuk diberangkatkan dari Afrika ke Amerika dan Eropa Kondisi seperti ini tentunya membuat ratusan ribu orang mati dalam proses perjalanan Dalam rentang tahun 1640 sampai tahun 1807 Kapal-kapal Inggris mengangkut sekitar 3,4 juta warga Afrika Dengan 450 ribu diantarnya meninggal saat perjalanan Mereka dengan nahasnya dibiarkan mati kelaparan dan dehidrasi Selain dipaksa kerja layaknya mesin dan hewan Ada pula yang jadi korban perkosaan serta penyiksaan Kala itu belum ada payung hukum dan norma sosial Yang melihat orang kulit hitam sebagai manusia Seorang budak tidak diperbolehkan menikah Sementara anak-anaknya dijual terpisah dari orang tuanya Gemilang prestasi ekonomi kerajaan Inggris Berhutang budi kepada 12 juta orang Afrika yang menjadi korban perbudakan pada masa itu Mirisnya tumbal kejayaan kerajaan Inggris bukan hanya perbudakan bagi warga Afrika saja Buduhan negara dijajah, darah warga sipil bercucuran Lebih dari itu, kolonialisme Inggris ternyata meninggalkan warisan perpecahan Sekaligus konflik aktif di tanah-tanah bekas jajahnya Sebut saja rohingnya di Myanmar, India, Bangladesh, dan Pakistan Serta Israel dengan Palestina Sebagai salah satu kekuatan ekonomi politik besar dalam sejarah dunia Kekuasaan kerajaan Inggris membentang dari Laut Tengah sampai Samudera Atlantik Kerajaan Inggris diantaranya menaklukkan daratan Asia Selatan Sebelum nantinya pecah menjadi tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh Walaupun ketiganya berhasil lepas dari cengkraman Inggris Warisan konflik masih terasa sampai sekarang Kashmir adalah wilayah yang dicepit India dan Pakistan jadi buktinya Konflik di Kashmir berlangsung lebih dari setengah abad India dan Pakistan berebut kekuasaan atas wilayah tersebut Dan pada akhirnya hanya membuat warga sipil menjadi korban kekerasan Akarnya adalah skema pembagian wilayah yang secara serampangan Dilakukan pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1947 Setelah Perang Dunia Kedua meletus Kecamuk atas pendudukan Inggris di berbagai wilayah koloni menyeruak Salah satunya di India Sebagai solusi, Inggris memetakkan pembagian negara baru di tanah India Inggris membagi ke dalam tiga wilayah berdasarkan perbedaan agama India untuk mayoritas Hindu, Pakistan Barat dan Pakistan Timur untuk mayoritas Muslim Pembagian ini tentunya menjadi taktik khas kolonial Inggris Untuk menciptakan konflik demi melanggengkan kekuasaannya di wilayah jajahan Divide et impera, Divide and conquer Pecah, lalu taklukan Sehingga bukannya menjadi solusi Rencana ini malah memporak-porandakan tatanan masyarakat India yang awalnya hidup damai dalam keberagaman Jutaan warga memilih untuk bermigrasi Dan meninggalkan kampung halaman mereka lantaran khawatir dengan pembagian wilayah berdasar agama Saat kerajaan Inggris akhirnya kehilangan kekuasaan dan meninggalkan tanah India Keadaan malah semakin menjadi chaos Kelompok militan mengambil alih Perang sipil pun pecah Dan ribuan korban berjatuhan Pada tahun 1971 Pakistan Timur akhirnya berpisah dan membentuk negara Bangladesh Kemudian Kashmir Wilayah yang dihuni masyarakat yang beragama Hindu dan Islam Masih terjebak perebutan kekuasaan antara India dan Pakistan India sekali lagi bukan satu-satunya contoh taktik Divide et impera Kolonial Inggris juga menjadi akar kebencian Yang menyurut persekusi pemerintah Myanmar Terhadap muslim rohingnya di Rakhine Awal mulanya pemerintah Inggris mendorong migrasi masal warga muslim dari Benggal Untuk menjadi pekerja pertanian di Rakhine Yang notabene adalah tempat tinggal warga Buddha Populasi pendatang muslim ini dikenal sebagai masyarakat rohingnya Mereka rutin di persekusi pemerintah Myanmar dan fundamentalis Buddha Korban jiwa pun berjatuhan dalam konflik rasial ini Kala itu taktik adu domba ala kolonial Inggris dilakukan secara kultur politik Pemerintah Inggris dengan sengaja menempatkan kelompok pendatang di posisi strategis pemerintahan Selagi melarang praktik agama Buddha dan tradisi asli Myanmar Imbasnya konflik horizontal antara muslim dan Buddha di Rakhine perlahan meruncing Kebencian makin parah saat dua kelompok agama itu terpecah di perang dunia kedua Masyarakat Buddha Rakhine mendukung Jepang sedangkan muslim rohingnya membackingi Inggris Warga Rakhine merasa terpinggirkan dari tanahnya Lantaran Inggris menghadiahkan posisi-posisi pemerintahan kepada kelompok rohingnya Bibit perpecahan ini semakin tertanam menjadi api dalam sekam Saat Burma merebut kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948 Masyarakat Buddha seakan memiliki alasan untuk melakukan balas dendam Keluarga negaraan rohingnya pun dicabut Pemerintah baru Myanmar memandang rohingnya sebagai warisan kolonial Inggris Yang harus diberantas dan diusir dari wilayah Myanmar Lagi-lagi masyarakat sipil jadi korban politik kolonialisme kerajaan Inggris Berbicara warisan kolonial Inggris juga tidak luput dari genosida Dan kejahatan ham terbesar yang berlangsung pada hari ini Penjajahan Palestina oleh Israel Pemerintah kolonial Inggris punya andil dalam awal mula pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel Awalnya Palestina merupakan wilayah kerajaan Ottoman Ia dimandatkan ke Inggris pasca perang dunia pertama Pada tahun 1917, pemerintah Inggris membentuk dokumen bernama Deklarasi Balfour kepada organisasi Yahudi Inggris Isinya adalah pemerintah Inggris berjanji mendukung warga Yahudi untuk pulang ke tanah leluhur mereka Serta membantu pembentukan negara Israel di Palestina Pasalnya pada saat itu warga Yahudi kerap menjadi korban sentimen antisemit Yang bermula dari Jerman dan menyebar ke Eropa Permasalahannya Palestina bukan tanah tanpa tuan Sebanyak 90% populasi Palestina saat itu adalah masyarakat Arab yang bergama Islam dan Kristen Yang hidup dengan damai Beberapa minggu setelah deklarasi diteken Seorang jenderal bernama Edmund Allenby menduduki kota Yerusalem Disinilah penggusuran berskala besar warga Palestina terjadi Orang mengenalnya sebagai nakbah Kondisi semakin gelap manakala Inggris turut mengakui pendirian negara Israel ini Seiring waktu pencaplokan juga semakin melebar Masyarakat Palestina digusur, ditindas, dan dihantam di tanah mereka sendiri Kisah kerajaan Inggris bukan semata kisah dongeng kerajaan seperti di film-film Akan tetapi sejarah mereka dipenuhi darah yang bahkan tetesannya masih berceceran hingga detik ini Di balik mahkota mewah yang berkilau Dan kastil megah dengan halaman rumput yang indah yang tertata rapi Kerajaan Inggris juga menyimpan jejak eksploitasi penjajahan Serta taktik politik pecah belah Sekaligus perpecahan yang huru haranya dirasakan entah sampai kapan akan berakhir Mungkin sampai kiamat terjadi Konflik hasil ciptaan Inggris baru akan berhenti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!